Ketika berbicara tentang mitologi Yunani, beberapa cerita yang ditemukan cukup aneh bahkan terkesan gila. Seperti Zeus yang mempunyai banyak selingkuhan, hingga Hera yang nekat menyelakai semua selingkuhan Zeus. Selain Zeus dan Hera, terdapat dewa mitologi Yunani lainnya yang mempunyai kisah gila. Siapa sajakah mereka? Hera. Hera adalah dewi pernikahan dalam mitologi Yunani kuno. Dia merupakan putri Cronus dan Rhea. Hera juga salah satu dari tujuh istri Zeus. Hera sangat cemburu ketika Zeus berselingkuh. Zeus mempunyai kekasih lain bernama Sameli, seorang wanita fana. Selain itu, Hera juga memaksa kekasih Zeus lainnya, Leto, dewi kesuburan, untuk berjalan di bumi dalam keadaan hamil. Melarang siapapun menawarkan bantuannya. Hera mengirim monster ke Leto untuk menyerang dan menyiksanya serta memperpanjang rasa sakit saat kehamilannya. Kemarahan Hera yang paling terkenal adalah kepada anak tirinya Hercules. Hercules adalah anak Zeus dan seorang wanita fana bernama Alkemin. Hera membuat kehidupan Hercules menderita dengan 12 tugas pekerjaannya. Dia juga mengirim kegilaan pada Hercules hingga membunuh istrinya Megara. Pen Pen adalah dewa alam liar, penggembala, dan pendamping para nimfa. Dia adalah dewa berwujud manusia setengah kambing. Kekuatan istimewanya mencakup kekuatan, kecepatan, dan stamina yang luar biasa. Dia tidak bisa terluka. Pen bisa berteleportasi melintasi ruang dan waktu. Meski begitu, Pen tetap malas dan kesal jika terbangun dari tidur siangnya. Asal-muasal seruling Pen adalah ia jatuh cinta pada salah satu peri air, siring. Dia mencoba mengelabui dengan menampilkan dirinya sebagai buluh untuk mengamati siring lebih dekat. Pen mencoba meniup buluh itu, mengantisipasi suara seruling. Dia mencoba kawin dengan apapun yang bergerak, entah dewi, bidadari, pria, wanita, atau binatang. Kata panik berasal dari dewa Pen, yang dikatakan dapat membangkitkan rasa takut pada manusia dan membuat mereka lari saat melihatnya. Kronus Kronus adalah dewa laki-laki yang disembah oleh penduduk Yunani Pra-Helenik. Dia mengebiri ayahnya sendiri, Uranus, dengan sabit dan melemparkannya ke dalam air hingga melahirkan Dewi Aphrodite. Kronus juga menelan anak-anaknya. Anak Kronus adalah dewa Zeus, Poseidon, Hestia, Hades, Hera, dan Demeter. Dia menyembunyikan Zeus dari Kronus dan memberinya batu untuk dimakan. Setelah dewasa, Zeus memaksa Kronus untuk memuntahkan saudara laki-laki dan perempuannya. Hingga pada akhirnya, Kronus diberi racun dan memuntahkan anak-anaknya. Dionysus Dionysus adalah dewa anggur, keracunan, dan kekacauan. Dia berubah menjadi banteng atau singa dan membuat manusia menjadi gila. Namanya dalam bahasa latin adalah Bacchus. Banyak orang menganggap dewa gila ini sebagai kekuatan anarki dan ekstasi. Dionysus unik diantara para dewa olimpian karena salah satu orang tuanya. Ibunya adalah seorang manusia fana bernama Smin. Untuk menghormati Dionysus diadakan Bekanal, sebuah pesta pora romawi mabuk-mabukan dan seks liar. Versi lain menyebut Bekanal berasal dari pesta komunal Yunani saat suku Yoruba berkomunikasi dengan dewa-dewa mereka. Sarjana George D. Thompson menjelaskan bahwa teater Dionysian yang asli bukanlah bentuk hiburan pasif bagi penonton Yunani. Sebaliknya, itu adalah sebuah ritual komunal. Salah satu cara untuk membayangkan mediasi para dewa ini adalah pemakaian topeng dalam teater Yunani kuno. Para arkeolog telah menemukan topeng Dionysus di Turki Barat. Dionysus menciptakan rave, khusus wanita, yang berlangsung pada malam hari di daerah pedesaan. Peserta menari hingga subuh, dimabukan dengan anggur, nyanyian, dan gairah. Zeus Zeus tinggal di puncak Gunung Olympus dan memerintah semua dewa dan dewi yang berkumpul di mitologi Yunani kuno. Dewa petir, matahari, dan guntur dalam agama Yunani kuno ini dibesarkan di Pulau Nexus. Beberapa kuil paling ikonik di zaman kuno didedikasikan untuk Zeus. Dia memimpin pensiun Olimpiade Yunani. Zeus dikenal memiliki banyak kekasih. Bahkan dia rela berubah menjadi ular untuk merayu Dewi Perawan Persephone. Dia juga menghamili Medusa di kuil Athena. Di sisi lain, Poseidon juga memperkosa Medusa di kuil Athena. Athena rupanya dengan Restu Zeus mengubah Medusa menjadi wanita tua mengerikan dengan rambut ular hidup di mitologi Yunani. Tatapan Medusa pada siapapun bisa mengubah mereka menjadi batu. Setelah Perseus memenggal kepala Medusa, Athena dan Zeus menggunakan kepalanya sebagai semacam perisai untuk mengusir kejahatan. Zeus mengutuk Sisypus untuk menggulingkan batu besar ke atas bukit untuk selama-lamanya. Tansalus putra Vana Zeus menyajikan makan malam kepada putranya sendiri kepada para dewa. Namun dikutuk oleh Zeus dengan kelaparan abadi dalam jangkauan pohon, buah-buahan, dan kehausan sambil berdiri di genangan air. Zeus juga merantai Prometheus ke batu dan membiarkannya hidup terus-menerus melalui ancaman burung yang mengoyak hatinya sebagai konsekuensi karena mencoba mencuri gunturnya. Terima kasih telah menonton!